Ini kami terbitkan sebagai salah satu bentuk dari aware kita terhadap brand ya. Jadi kalau kita mengutip kalimat dari Prof. Renal Khasali, sekarang itu eranya disruption. Kalau kita tidak mau di-disruption oleh pihak lain, maka kita harus mendistruption diri kita sendiri. Atau melakukan self-destruction. Jadi ini adalah salah satu bentuk self-destruction-nya kecambah sawit PPKS. Dengan menerbitkan logo baru tentunya akan memberikan semangat baru dan juga untuk mengatasi hal-hal yang banyak menjadi kendala belakangan ini. Terutama di bidang copyright ataupun hak kekayaan intelektual. Jadi kami menerbitkan logo baru, legalkan daripada logo ini untuk mendapatkan hakinya sehingga tidak sembarangan orang bisa menggunakan haki atau logo dari kecambah sawit PPKS ini. Semoga dengan aneh logo baru ini bisa memberikan dampak yang positif dalam menjamin legitimate daripada kecambah yang kita salurkan. Sehingga lebih menjamin kenyamanan dari petani dalam mendapatkan kecambah asli. Dan jika terdapat masalah-masalah copyright dengan logo baru ini, dengan copyright yang baru, itu lebih mudah untuk kita atasi dari segi hukum dan keamanannya. Kecambah sawit PPKS, mendidik, melayani, mendampingi.